Bahan yang dibutuhkan ada bubuk kayu manis, kemudian pelarut air, DCM, dan NACL jenuh. Pertama kita destilasi kayu manis, kurang lebih hingga memperoleh destilat sekitar 70 dengan pelarut air. Kemudian destilat yang diperoleh, diekstraksi dengan DCM kira-kira 5x30 ml. Jadi, setelah itu fase DCM-nya diekstraksi dengan NACL jenuh. Kemudian setelah diekstraksi dengan NACL jenuh, fase DCM-nya ditambahkan Na2SO4 anhidrat, kemudian disaring dan dirotak dan diperoleh sinamodein. Sebanyak 15 gram serbuk kayu manis dimasukkan ke dalam labu leher 2 berukuran 500 ml, yang terangkai dalam sebuah radas distilasi sederhana. Lalu, ditambahkan 100 ml akuades. Tidak lupa, tambahkan batang pengaduk bermagnet. Rangkai corong penetes di lengan samping labu. Lalu, isi corong penetes dengan 100 ml akuades. Kemudian, nyalakan pompa kondensor air dan panaskan labu berleher 2 secara perlahan hingga isinya mendidih. Terima kasih telah menonton! Ketika banyak buih terbentuk di dalam labu berleher 2, buka cerat corong tetes dengan hati-hati, dan biarkan akuades menetes perlahan ke dalam labu berleher 2 hingga buih dalam labu turun. Perhatikan jalannya distilasi ini dengan saksama. Jangan biarkan buih terbentuk secara berlebihan hingga naik secara cepat mendekati sambungan T dari radas distilasi. Sinamaldehida dari serbuk kayu manis akan tersuling bersama uap air membentuk distilat berupa cairan putih keruh. Distilasi dihentikan setelah diperoleh distilat kurang lebih 70 ml. Jika diperlukan, corong tetes dapat diisi ulang dengan akuades tambahan. Jika air di dalam labu tersisa sedikit, air di dalam corong penetes mulai diteteskan sambil melanjutkan distilasi. Distilat yang terkumpul diekstraksi dengan 5 x 30 ml DCM untuk mengekstraksi sinamaldehida. Perhatikan kedua fase yang terbentuk. Lapisan atas adalah fase air. Sementara itu lapisan bawah adalah fase organik yakni larutan DCM. Pisahkan fase organik ke dalam sebuah labu Erlenmeyer bersih. Kemudian, ekstraksi kembali fase air dengan 30 ml pelarut DCM baru. Setelah 5 kali ekstraksi dengan DCM, fase organik digabungkan, lalu dibilas dengan 30 ml larutan NACL jenuh. Pisahkan fase organik ke dalam sebuah labu Erlenmeyer bersih. Fase organik lalu dikeringkan dengan natrium sulfat anhidrat sebelum dipekatkan dengan penguap putar hingga menghasilkan cairan kuning sinamaldehida. Catat masa sinamaldehida yang dihasilkan dan hitunglah rendemennya. Simpanlah isolat sinamaldehida yang diperoleh dalam wadah yang disediakan. Kelompok yang tidak menyelesaikan pekerjaan hingga produk akhir tersimpan dengan baik dalam wadah akan mendapatkan nilai kerja sama dengan nol untuk semua anggota kelompok. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!